Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel catatan sangkiyai Dimana channel yang memberikan kajian-kajian islam Dan menanggapi sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui kolom komentar Dan sebelumnya bagi pemirsa yang belum subscribe channel catatan sangkiyai Mohon gue dipersilakan untuk subscribe, like, dan share Dan kali ini channel catatan sangkiyai akan menjawab dari pertanyaan saudara Ahmad Fawaid Di mana Ahmad Fawaid disini menanyakan tentang abid'ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fawaid praktisi rukiyah syariyah Rukiyah syariyah Mau nanya Tolong detailkan Apa itu definisi bid'ah Secara bahasa dan istilah Jadi minta-minta tolong Yang detail Bahasa dan istilah Dan contohnya Iya Dan apakah Semua yang tidak dicontohkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan para sahabat Itu termasuk bid'ah Demikian pertanyaannya Buya Monggo Buya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alayhi wasayyidina Wa maulana muhammadin Wa alihi wa sahbihi Tabi najmain wa ba'duh Bid'ah adalah Sigat atau bentuk kalimat bid'ah adalah masdar Masdar dari Bada'a yabda'u bid'an Atau bada'a yabda'u bid'an Tapi biasanya mengikuti Fa'ala yab'alu Bid'atan Maknanya Ikhtara'ah Dalam dalam itu Artinya Mengkreasikan sesuatu Dia dalam Dalam Al-Quran Tahu di antara Sama Allah subhanahu wa ta'ala Ada badi' Al-badi' Al-badi' Al-sama wa tiwal ardu Allah yang mengkreasi Penciptaan langit dan bumi Badi' Jadi secara bahasa Artinya Bid'ah itu Pekerjaan yang Dilakukan Tanpa ada contoh sebelumnya Itu bad'ah Tanpa mencontoh artinya Kemudian yang kedua Al-bid'ah Menurut istilah Istilah syariatnya Adalah Secara umum Mahalafah sunnah Sesuatu yang Menentang atau Bertantangan dengan sunnah Sunnah Itu artinya Bukan sunnah Jadi ada sunnah Ada sunnah Kalau dalam Bahasa Bahasa Indonesia Kalau bahasa Arab Sunnah Jadi ada sunnah Ada sunnah Kalau sunnah Itu hukumnya Sunnah Kalau sunnah Semua yang Disandarkan pada Nabi' Al-sala'u Itu sunnah Atau Yang di Kerjakan oleh Khilafat Al-Rashidun Secara Khusus Dan para sahabat Secara umum Sesuai dengan Hadis Nabi' Al-sala'u Iqtadu Bisunnati Wasunnatil Khalafat Al-Rashidin Al-Mahdiyina Min Ba'di Abu'alaiha Bin Nawajid Ikutilah Sunnahku Dan Sunnah Khalafat Al-Rashidun Artinya Para khalifah Abu Bakar Umar Osman Ali Dan Hassan Bin Ali Min Ba'di Setelah saya Kata Nabi' Abu'alaiha Bin Nawajid Digitlah Jadi sunnah itu Gigit dengan Gigi taring kalian Artinya Pegang teguh Dengan kuat Sunnah Itu pertanyaan Pertama Ta'rif Bitnah Menurut Bahasa Dan Istilah Jadi Bitnah Secara istilah Segalah Pekerjaan Kalau Imam Syuti Memberi ta'rif Adalah Pekerjaan Al-Fi'latun Tukhalifus Tukhalifus Sunnah Jadi Pekerjaan Yang Membedai Sunnah Sunnah apa Ya sunnah Nabi'i Dan sunnah Para Kalafat Rasidun Atau secara umum Sunnah Para sahabat Nah pertanyaan kedua Apakah semua Yang Pekerjaan Yang tidak Dilakukan oleh Nabi'i Adalah Bitnah Secara umum Ya Tapi Ada Dua Mentafsiri Hadis 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 Nabi Man Man Ahdasa Fi Amrina Hada Malaysa Minhu Wahu Raddun Di siapapun yang Mengada-ada Yang Melakukan sesuatu Dalam Urusan Agama Malaysa Minhu Kalau Bukan Termasuk Di Dalam Agama Itu Artinya Bukan Dari Agama Adalah Mardud Ditolak Oleh Allah Subhanahu Sehingga Oleh Para Ulama Ditafsiri Kalau Mahu Minhu Kalau Masih Termasuk Dalam Luang Minhu Agama Itu Tidak Termasuk Bitnah Yang Madmumah Yang Dicelak Oleh Syariat Artinya Termasuk Istilah Ada Ulama Yang Mengistilahkan Ada Bidnah Syariah Ada Bidnah Ghairu Syariah Ada Bidnah Hasanah Ada Bidnah Syariah Jadi Apapun Istilahnya Apapun Logat Dan Ungkapannya Yang Jelas Bidnah Itu Ada Yang Mazmumah Tertelah Oleh Syariat Yaitu Ketika Bidnah Di Luar Lingkaran Agama Ada Bidnah Yang Mahmudah Atau Dipuji Atau Dibenarkan Oleh Syariat Yaitu Ketika Bidnah Tersebut Sesuatu Yang Diada Itu Adalah Masuk Dalam Lingkaran Agama Seperti Perkataan Syedina Umar Minul Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhu Ni'matil Bid'atuh Hadihi Ini Bid'ah Tapi Bid'ah Yang Paling Baik Itu Keberadaan Atau Melakukan Salat Tarawih Dengan 20 Rahat Ni'matil Bid'atuh Hadihi Ini Bid'ah Tapi Bid'ah Yang 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 Paling Baik Yang Baik Sehingga Dengan Beberapa Nasib Tersebut Maka Bid'ah Ada Yang Baik Ada Yang Tidak Baik Ada Yang Terpuji Ada Yang Sesuai Syariat Ada Yang Tidak Sesuai Dari Syariat Bagaimana Dengan Albit Atu Dolalah Itu Bu Ya Bukan Bukan Albit Jadi Hadisnya Iyakum Wamuhdassatil Umuri Hati-hati Dengan Hal-hal Yang Di Ada-ada Fa Innakulla Mu'udassatin Bid'ah Karena Setiap Sesuatu Yang Diada-ada Adalah Bid'ah Wa kulla Bid'atin Dolalah Setiap Bid'ah Adalah Sesat Itu Kalimatnya Nekira Semua Artinya Umum Tidak Ada Al-ta'rif Tidak Ada Al Yang Merujuk Pada Sesuatu Sehingga Kalau Secara Umum Ketika Diumumkan Maka Rujukannya Kembali Pada Bid'ah Atau Yang Diada-ada Yang Tidak Sesuai Atau Di luar Lingkup Agama Artinya Tidak Semuanya Bid'ah Sesat Tidak Tadi Sudah Ada Yang Baik Kalau Dikatakan Semua Bid'ah Adalah Sesat Maka Sesatan Kesesatan Pertama Dan Utama Adalah Dilakukan Oleh Para Sahabat Iya Betul Dilakukan Para Sahabat Yang Tidak Pernah Dilakukan Oleh Nabi Itu Sendiri Kan Begitu Salah Tarawih Dua Kulir Wakaat Maka Yang Paling Sesat Ya Para Sahabat Kalau Semua Bid'ah Adalah Sesat Ada Lagi Contohnya Membukukan Atau Menulis Al-Quran Atau Mengumpulkan Al-Quran Dalam Satu Mashab Bid'ah Tidak Pernah Dilakukan Oleh Nabi Sahabat Abu Bakar Yang Melakukan Pertama Kali Dibukukan Al-Quran Itu Dalam Satu Mus'haf Yang Dikenal Dengan Mus'haf Abu Bakar Kalau Pada Masa Nabi Tidak Tidak Seperti Itu Ditulis Di tulang Di Di Batu Menulis Pakai Buku Yang Sekarang Kertas Itu Termasuk Bid'ah Juga Apalagi Di Masa Sayyidina Osman Justru Mengumpulkan Al-Quran Diurut Dari Surah Al-Fatihah Sampai Berakhir Dengan Surah Anas Dan Itu Membentuk Satu Tim Sahabat Yang Tokoh Para Sahabat Sehingga Sampai Sekarang Dikenal Dengan Mus'haf Osmani Dengan Rasmul Osmani Tulisan Di Masa Sayyidina Osman Al-Quran Al-Quran Jami'ah Sehingga Kembali Harus Kita Mesti Kembali Pada Pembagian Wina'ah Itu Kalau Ada Atau Sesuatu Yang Diada Ada Masih Ada Dalam Ruang Lingkup Agama Maka Tidak Termasuk Bid'ah Yang Jelek Kalau Sudah Dilepas Dari Ruang Lingkup Agama Maka Termasuk Bid'ah Yang Jelek Yang Sayyidina Yang Dilarang Oleh Syariat Dan Dicaci Dicelah Oleh Syariat Artinya Kalau Ada Bahasa Itu Sedikit Sedikit Bid'ah Ada Bahasa Sedikit Sedikit Bid'ah Itu Benar Juga Benar Hanya Kita Mengartikan Bagaimana Kita Membedakan Mana Bid'ah Yang Baik Mana Bid'ah Yang Tidak Terbujikan Termasuk Juga Handphone Ini Bid'ah Yang Paling Pas Contohnya Yang Bertanya Itu Kalau Yang Bertanya Kan Tukang Rukiyah Tidak Pernah Rasulullah Merukiyah Itu Dengan Cara Memakai Dipukul Orang Atau Disuruh Apa Itu Tidak Pernah Dijelaskan Bahwa Ini Praktisi Rukiyah Artinya Pekerjaan Rukiyah Pun Termasuk Bid'ah Namun Kembali Lagi Yang Disampaikan Buya Tadi Bahwa Kita Harus Membedakan Dimana Bid'ah Yang Tidak Baik Dan Dimana Bid'ah Yang Tercelah Ukuran Baiknya Ukuran Baiknya Standar Baiknya Itu Yang Dilakukan Oleh Sedina Omar Yaitu Selatan Rabi 20 Sehingga Sedina Omar Berkata Ini Bid'ah Tapi Yang Bid'ah Yang Paling Baik Juga Yang Dilakukan Oleh Abu Bakar Membukukan Al-Quran Juga Yang Dilakukan Oleh Para Sahabat Semua Yaitu Ketika Mengandakan Atau Berperang Dengan Orang-orang Murtad Din Yang Tidak Mau Membayar Murtad Juga 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 Orang-orang Murtad Diperangin Bukan Murtad Oleh Para Sahabat Oleh Abu Bekar Pada Saat Itu Dihukumi Murtad Karena Tidak Mau Membayar Juga Pada Yang Sebelumnya Membayar Pada Rasulullah Artinya Kalaupun Ia Dihukumin Murtad Itu Murtad Kepada Pemerintahan Sehingga Abu Bakar Berkata Demi Allah Kalau mereka Tidak Mau Bayar Zakat Seikat Unta Setali Unta Saja Jangankan Yang Banyak Tali Unta Tidak Dia Bayang Saya Perani Itu Kan Sudah Bid'ah Tidak Pernah Dilakukan Oleh Nabi Terima kasih Bu Ya Dan Untuk Saudara Praktisi Dukyah Demikian Penjelasan Dari Boya Ahmad Maskur LCMTI Dan Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax